Salam dari kami di dunia muhalaf, kali ini kisah paling inspiratif terjadi dimana seorang wanita cantik yang dulunya beragama Kristen Protestan yang selalu aktif di gereja, Alhamdulillah hari ini telah mendapatkan hidayah Allah berikut ini cuplikan langsung darinya apapun jalan yang saya ambil sekarang, ini adalah jalan yang terbaik tapi tutun aku, tutun aku di dalam perjalananku, saya tidak mau sesat dan saya tidak mau mengenal kamu setengah-setengah dan saya tidak mau hanya di KTP aku, itu adalah Islam, aku tidak mau itu yang penting aku ini benar-benar manca sama Allah Saya Nasrani dari protestan protestan, sekarang saya single fair yang saya tiga pekerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga saya muhalaf itu tahun penghujung tahun 2021 dan saya dikeluarkan buku surat muhalafku dan kementerian agama kalau alasan aku untuk masuk agama Islam atau sesuatu hal, saya tidak ada alasan karena untuk mencintai Allah itu tidak ada alasan tapi kalau aku mencintai seseorang, pasti ada alasan tapi menurut keyakinanku bahwa ini adalah jalan yang terbaik bagaimana petunjuk-petunjuk Allah yang dia berikan kepadaku contoh seperti saya itu tanpa terpikir bahwa aku ini mau jadi muhalaf. Bahkan dulu sempat saya menghina orang-orang yang muslim anehnya kenapa? Kok kalau doa sholat dan itu kayak jungkir balik gitu aneh, dan itu selalu saya ngitip karena kebetulan depan rumah saya dulu waktu mas kecil itu adalah seorang muhalaf tapi di situ seperti ini, ternyata Allah memanggil saya dengan sempurna bagaimana mungkin kalau orang lain dia hijrah karena sesuatu hal tapi kalau saya tidak, saya diajarkan oleh Allah bagaimana cara wudhu dari wudhu dulu, ini kisah nyata saya tidak bisa berkata-kata apapun ini baru saya bisa sampaikan karena menurutku ini adalah rahsia aku dan ini rahsia Allah ya ini privasiku karena kalau saya cerita takutnya timpatin yang di sebelah sana mungkin mereka kira aku cilekan tapi ini saya sanjung karena sekarang ini adalah agama saya tapi itu bukan bagaimana caranya Allah memproses saya saya diajak, itu jam ya jam-jam saat itu saya diajak Allah itu jam-jam tahajud, jam 2 ke bawah itu dia ngajak saya cara wudhu terus dia mengajarkan saya sholat di situ saya mengingat bahwa ini adalah kok seperti agama Islam dan ini aku kayak menghadap Allah di saat jari saya ini bergerak sendiri saat saya duduk, karena saya memang tidak tahu saya hanya bilang di situ, ya Allah apa yang saya harus lakukan aku pun tidak tahu karena kalau tadi di saat Allah mengajak saya wudhu itu kan pasti seperti sholat sementara saya ini masih nasrani kan terus akhirnya saya duduk dan di situ saya bilang ya Allah aku tidak bisa berdoa dan Allah bagaimana sendirinya aku melipat tangan, tapi tidak Allah menarik tangan saya dengan telunjukku menunjuk sendiri di situ saya pikir, ya Allah apa maksudnya? dan ternyata aku mengerti saya hanya mengucapkan kata sahada di situ saya bilang, ya Allah Allah begitu sayang sama aku Allah begitu baik mencintai aku makanya saya hijrah seperti ini saya meninggalkan apapun juga di dunia ini saya tidak merasa sedih karena kenapa? saat seperti ini saya bersama Hagi ya karena aku dan aku bersama Allah dimana saya meninggalkan semua saya meninggalkan rumah dan bahkan mungkin keluarga, kerabat semuanya saya pikir, ya Allah mungkin manusia bisa saya meninggalkan aku tapi Allah tidak akan meninggalkan aku di saat aku hidup bahkan sampai akhir hayatku di situ saya ingin berhijrah dalam hati Ibu ya Allah tolong pertemukan aku orang yang ingin melangkah mengucapkan kata sahada tanpa paksa siapapun ini niatku dan ya Allah kuatkan aku kalau memang benar-benar ini adalah demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat hendaknya dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami dan saya tidak mau mengenal kamu setengah-setengah dan saya tidak mau hanya di KTP aku itu adalah Islam aku tidak mau itu jadi yang penting aku ini benar-benar manca sama Allah terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami